Intro Gedung Gonggong yang berlokasi di Taman Laman Bunda Tanjung Pinang, kondisinya kini semakin memprihatinkan. Sejak dibangun pada tahun 2016 lalu, gedung yang menjadi ikon itu belum dapat dimaksimalkan sebagai Tourism Information Center atau TIC. Setelah sekian lama kurang dioptimalkan, Segda Kota Tanjung Pinang berencana akan mengembalikan fungsi gedung gonggong sebagai pusat informasi wisata Kota Tanjung Pinang, sekaligus memperbaiki beberapa kerusakan di gedung ikonik Kota Gurindam tersebut. Zul Hidayat menyatakan pihaknya akan segera membahas permasalahan gedung gonggong yang saat ini dinilai kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Semula, ikon Kota Tanjung Pinang ini dibangun sebagai pusat informasi wisata namun dinilai kurang optimal akibat beberapa kendala, salah satunya karena kerusakan pada gedung tersebut. Kerusakan seperti kebocoran atap gedung menjadi salah satu pemicu masalah gedung gonggong yang rentan bila turun hujan. Selain itu, kondisi stiker pada dinding luar gedung ini tampak robek dan rusak, sehingga jelas terlihat gedung ini terabaikan. Ditambah lagi beberapa lantai gedung ini ikut rusak termakan usia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan berupaya memulihkan kembali gedung tersebut dengan memanggil Dinas Pariwisata Tanjung Pinang yang bertanggung jawab atas gedung ini. Nanti kami akan berbicara dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata. Sebenarnya organ itu kemarin sudah terlaksananya, tetapi mungkin sekarang belum menjadi titik tekan dari teman-teman di Dinas Pariwisata mungkin karena ada beberapa kendala di lapangan. Untuk kendala-kendala tersebut akan coba kita cek dan bagaimana mencarikan solusi-solusi agar gedung tersebut dapat kembali berpungsi semestinya. Terima kasih.